Intro Halo, Halo, Bung Roki. Kita lanjutkan, kita ngobrol-ngobrol soal politik. Beberapa hari yang lalu kita membahas soal pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa investor di IKN itu oversubscribe. Bahwa kan kemudian Kepala Autorita bilang bahwa 21 negara Uni Eropa juga tertarik untuk investasi di IKN. Tertarik ya, bukan investasi gitu. Tiba-tiba, hari ini kan saya kira, ini Anda kirim ke saya tadi, ini beritanya dari Bloomberg ya. Dia menyebutkan di sini, judulnya aja ini menurut saya udah keterlaluan nih Bloomberg. Ambitious plan to build Indonesia a brand new capital city are falling apart. Saya bilang kalau falling in love sih oke, ini kan ini falling apart. Jadi hancur berantakan kan jadi berat ini. Ini Bloomberg loh, ini media ekonomi ya. Ya itu artinya orang disuruh milih percaya ketenangan Pak Jokowi atau percaya pada suara investor asing yang biasanya didengarkan oleh Bloomberg gitu kan. Jadi kalau Jokowi bilang investor akan masuk ke Indonesia tuh, lalu Bloomberg bilang enggak itu KKN itu udah hancur berantakan, falling apart. Investor anggap bahwa Bloomberg ya bener. Kenapa? Ya karena suara Bloomberg itu suara investor yang menganggap Jokowi itu bohong. Jadi investor asing bilang begini sebetulnya, eh Pak Jokowi lu jangan ngaco lu, besok lu denger ya suara kita tuh. Nah itu yang disuruhkan oleh Bloomberg kali ini kan. Jadi oversubscribe, ngapain oversubscribe itu? Jadi Pak Jokowi juga, itu bahayanya kalau Pak Jokowi denger para pembisik tuh. Pak Jokowi langganan Bloomberg aja, jadi tau bagaimana keadaan dunia, investor asing tuh apa, poin tentang Indonesia tuh. Kan semua orang menganggap bahwa dunia enggak ada yang ingin investasi di tempat yang potensial krisis politiknya tinggi tuh. Mending dia simpan duitnya aja tuh sebagai cadangan untuk musim dingin depan misalnya. Daripada investasi di Indonesia yang secara ekologis berbahaya, secara politik bisa berhentakan. Bahkan Bloomberg kasih semacam insinuasi bahwa itu di negeri, di pulau rainforest itu artinya itu ada masalah lingkungan tuh. Bahkan seluruh kebijakan itu udah falling apart. Jadi terlihat bahwa Tantus Sri Mulyani langganan Bloomberg, tapi dia enggak tahu mau jelasin apa pada presiden. Kan kalau orang terjemahkan itu dikasih ke media presiden, presiden akan panggil Ibu Sri Mulyani atau Menko Perekonomian. Ini apa? Apa artinya falling apart? Itu artinya investor udah jatuh cinta pada Indonesia, falling apart. Karena ini jadi masalah lagi kan. Jadi mungkin juga iya Pak, betul investor itu falling apart. Artinya mereka akan datang bergembira masuk ke Indonesia. Lalu Pak Jokowi mungkin diterangkan oleh Gibran yang pasti membaca Bloomberg juga. Begitu Pak, itu artinya udah berantakan, kita diledek Pak. Jadi problem kan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi dengan segala hormat, tahan dulu kegairahan palsu itu. Kegairahan yang dibisikkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda tuh. Nah ini saya justru kasih kritik nih. Bukan kasih cacian nih pada Pak Jokowi. Karena dua jam lagi enggak boleh kita kasih cacian tuh. Jadi sebetulnya persoalan IKN ini adalah persoalan berdimensi lapis. Satu soal lingkungan, satu soal sustainability kebijakan. Yang dua adalah soal pergantian Presiden Indonesia. Investor asing memantau pertama. Kalau lingkungan oke, dia bisa sulap itu dengan bayar pajak lingkungan. Kalau soal sustainability, ya mungkin enak tuh dikasih 160 tahun. Tetapi kalau terjadi goncangan politik di Indonesia, berantakan semua. Itu yang dihitung oleh investor asing. Nah Pak Jokowi enggak menghitung itu. Karena dia menganggap IKN itu paralel dengan sustainability politik yang akan dia pimpin. Atau minimal orang yang akan dia tunjuk untuk memimpin itu. Sementara Ganjar udah kehilangan pamor di situ tuh. Pak Prabowo ada problem. Karena ternyata Pak Prabowo punya tanah di situ tuh. Dan itu yang dilaporkan juga oleh Bloomberg atau persi internasional. Dikuti oleh persi nasional. Jadi bayangkan misalnya Pak Jokowi enggak punya pengertian kritis terhadap rencana dia sendiri. Kenapa? Karena dia ditimbun oleh ambisi dia sendiri. Untuk melihat IKN itu sebagai artefaktian nantinya tuh. Itu bahayanya tuh kalau Presiden kurang punya kapasitas untuk menimbang-nimbang seluruh faktor. Ini kan saya selalu mencoba, bukan disebut sebuah devil advocate. Tapi saya coba menjelihat dari sisi positif thinking-nya. Saya kira ini kan Pak Jokowi kan enggak mungkin lah mengikuti pergerakan berapa investor yang masuk dan sebagainya. Pasti Pak Jokowi hanya dapat masukan saja dari para pembisiknya gitu. Menyatakan, wah ini Pak, ini investornya naik dua kali lipat. Ini oversubscribe Pak gitu-gitu ya. Ada yang mungkin menyatakan gitu. Tapi mungkin ada kelanjutannya gitu. Yang Pak Jokowi hanya lihat dari sisi angle yang oversubscribenya saja gitu. Eh tapi kalau misalnya begitu if gitu. Saya berbegini begitu. Jadi itu sebetulnya kira-kira yang diterangkan oleh orang kayak Pak Lul, Pak Lil. Wah Pak ini yang ngantri banyak betul Pak nih. Tetapi mereka minta Pak, Bapak tuh tiga periode. Kan begitu. Tapi buat investor asing yang enggak ada pikiran itu. Itu kan kalimat disambungkan oleh Pak Lul sebetulnya tuh. Maka Presiden Jokowi langsung rumuskan bahwa hanya kalau saya bisa memimpin tiga periode, maka iklian akan bagus sekali sampai 2045. Oleh karena itu perpanjang terus masyarakat saya. Karena nanti akan ada oversubscribe. Nah itu sebetulnya. Jadi psikologi Pak Jokowi itu dimainkan oleh para dungu di sekitar dia. Sehingga Pak Jokowi jadi dungu membuat kalimat. Karena orang anggap ini Presiden kok dungu sekali bikin kalimat itu. Artinya, tadi saya terangkan tuh. Dungu artinya gagal menalar secara sound, secara bermutu itu. Kalau ada nalar, enggak mungkin Pak Presiden bilang ini oversubscribe. Pak Presiden bilang ini oversubscribe, tapi dengan kondisional yang nanti akan memberatkan. Karena itu hati-hati ya bangsa ini. Itu baru pinta. Jadi itu intinya sebetulnya. Bukan kita enggak menginginkan investor enggak masuk, tetapi investor juga punya kalkulasi, terutama kalkulasi politik. Investor tiap hari lihat pergerakan ANIS yang makin lama makin marak di mana-mana. Lalu mereka berhitung tuh. Bisa enggak kita dekati ANIS supaya dapat IKN? ANIS belum kasih poin. Dan rakyat menuntut ANIS batalkan IKN. Investor mundur lagi akhirnya. Jadi hal-hal begituan yang kalau kita ajarin kan kita masukin dalam war room, lalu semua variable kita taruh di situ. Kita ingin bantu Pak Jokowi untuk berpikir rasional di akhir masa kemungkinannya. Supaya ya adalah sedikit yang masuk akal yang ditinggalkan Pak Jokowi. Tapi itu kelihatannya enggak mungkin lagi. Karena makin lama lingkungan Jokowi makin eksklusif. Enggak bisa disentuh oleh akal sehat lagi. Ya, ya. Dan padahal kalau saya baca ini ya, di teasernya itu ya, Bloomberg ini lumayan oke loh. Karena dia menyebutkan bahwa sebenarnya profil internasional Pak Jokowi itu sedang tumbuh lah. Indonesia ini sedang tumbuh. Tapi gara-gara persoalan ambisi proyeknya di mod domestik itu membuat dia diberantakan. Dan saya membayangkan ini maksudnya tentu saja Pak Jokowi jadi ketawain gitu lah oleh koleka-olekanya di negara-negara lain. Terutama di G20 gitu. Lu ngapain sih lu udah jadi tuan rumah G20? Lu oke, secara pelaksanaan juga bagus. Sukses, sharing money-nya bagus gitu. Tiba-tiba kemudian bikin pernyataan soal kemarin mau nge-beat ke piala dunia di IKM. Kemudian bicara soal observe-serve, mengklaim bahwa negara-negara Uni Eropa mau investasi di situ. Itu kan membuat mereka jadi ketawa-ketawa gitu. Itu namanya bonafiditas. Itu istilah intinya bonafiditinya itu hilang akhirnya. Kan maksudnya beliau, Pak Presiden itu berhenti aja sudah memimpin G20. Interpretasi macam-macam tapi oke. Dan dalam keadaan COVID Indonesia bisa menyelengkan G20. Itu artinya walaupun MOU masih belum bisa diikat secara bisnis. Tapi ada potensi itu. Maksudnya beliau ngomong begitu aja. Tapi dari G20 dia pergi ke GBK. Maka turun lagi gengsinya kan. Ngapain pemimpin dunia G20 masih gelusukan di antara panitia GBK itu yang isinya nggak jelas tuh. Dan akhirnya terbongkar. Wah ini tuh GBK itu semacam tempat untuk membujuk Jokowi untuk memperpanjang tiga periode. Dan melakukan hal-hal yang berbahaya bagi demokrasi. Yaitu menghukum orang. Kalau bisa kita gebuk di lapangan. Kalau nggak bisa kasih hukuman. Lalu Jokowi bilang, oh iya itu ya contohnya ya. Jadi kelihatannya Pak Jokowi itu nggak paham bahwa dia itu sebetulnya maksimumnya atau maksimnya, optimumnya udah ada di G20. Ngapain turun ke GBK? Dari G20 ke GBK itu artinya dari langit ke-7 turun ke gorong-gorong ke-8. Kan jauh sekali itu kan. Jaraknya etasnya tuh. Iya, iya, iya. Ini kan sebenarnya soal-soal begini akhirnya muncul di media internasional. Ini kan sudah seperti kita prediksi lah. Begitu kita akan muncul, headline-headline di media Indonesia soal subscribe, soal dua kali lipat, kita tinggal menunggu saja. Ini baru rumor gitu. Kita belum melihat yang lain-lain nanti mungkin dari media tetangga, New Street Times atau apapun udah mulai bermunculan. Dan saya kira yang mesti kita ingatkan sekali lagi bahwa bagaimanapun juga, Anda boleh tidak suka, Pak Jokowi itu adalah Presiden Indonesia. Dan itu adalah wajah Indonesia di dunia internasional. Ya, itu yang kita kritik. Jadi kalau saya bilang, kok jadi dungu Presidennya? Demi kita untuk melindungi beliau dari tatapan internasional dan juga menganggap ini Presiden dungu, kan? Kan itu yang salah bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mungkin baca seluruh figur, seluruh statistik internasional. Jadi orang-orang di sekitarnya itu mengkondisikan Presiden kita jadi dungu. Di mana? Di mata internasional. Kalau di mata kita, okelah ada KUHP. Tapi bagaimana mungkin KUHP menjeratkan Bloomberg? Bloomberg kan bilang ini dungu nih orang nih. Oversubscribe tapi falling tepat, kan? Jadi kita justruin proteksi di dunia internasional. Janganlah Presiden kita itu diolo-olo oleh pers asing. Karena KUHP kita yuridiksinya nggak mungkin melampaui Batam. Keluar Batam itu udah yuridiksi financial market internasional yang diatur oleh statistik atau pemberitaan headline 2-3 orang yang ngopi di Singapura. Jadi itu intinya sebetulnya. Kalau mereka paham, kita ingin lindungi Presiden kita dari olo-olo internasional. Itu intinya tuh. Bukan kita mengolok-olok beli. Kalau kita mengolok-olok Pak Presiden ya karena kita pilih dia. Tapi kan nggak ada hak internasional untuk mengolok-olok Presiden kita kan. Sebagai negara kita tersinggung. Tapi menteri-menteri itu nggak ngerti. But justru masyarakat sipil FNN selalu kasih kritik yang mereka anggap hinaan. Karena ini kritik. Supaya jangan sampai kita degrading, diturunkan Marta Batu sebagai bangsa. Karena punya Presiden yang under capacity kan. Itu intinya. Iya, iya, iya. Dan ini kita juga ingatkan di PR. Karena kan sekarang ini mereka sedang membahas revisi undang-undang TKN juga. Yang salah satu poinnya yang paling banyak disoroti itu. Dan itu dikatakan langsung oleh Menteri Bapak Penas, Kepala Bapak Penas, Suharsomono Arpa, bahwa mereka minta agar direvisi dari soal kepemilikan. Mereka yang membeli atau investasi di sana akan dapat lahan berupa kepemilikan. Dan itu jelas dikatakan bahwa itu untuk mengakomodasi investor. Ini bagaimana mungkin negara didrive oleh investor? Yang disebut national pride apa? Yang disebut endorsement power Jokowi akhirnya hilang. Karena diolok-olok dengan cara semacam itu. Jadi kalau kita bayangkan misalnya, ini masih ada waktu satu setengah tahun misalnya. Bisa nggak profil Pak Jokowi dirawat ulang? Bisa. Tapi bukan oleh perawat yang sekarang itu. Bukan oleh kabinet yang sekarang. Pak Jokowi ambil langkah lah, reshuffle semuanya, ganti dengan LSM aja tuh. Karena LSM banyak yang otaknya bagus, cara berpikirnya global, mampu untuk bikin negosiasi dengan internasional, ganti aja. Nggak usah pakai partai politik, kalau partai politiknya busuk semua, ngapain. Jadi Pak Jokowi balik pada sinyal pertama bahwa dia ingin kabinetnya itu bukan datang dari partai politik yang hanya mampu mengeluk-elukkan lalu mengolok-olok di belakangnya kan. Kan Suharsomono Harpa juga akhirnya mengatakan bahwa ya mau bikin apa kalau begitu. Nggak mungkin Suharsomono Harpa setuju bahwa 160 tahun itu dalam otak dia. Suharsomono Harpa ini orang pintar. Anak ITB yang logikanya bagus. Kan nggak mungkin. Jadi dia cuma berkeluk kesah. Demikian juga menteri-menteri yang lain sebetulnya berkeluk kesah. Tetapi inner circle Pak Jokowi menganggap bahwa oh itu mereka setuju tuh diperpanjang. Mereka setuju tuh dijual negara ini. Itu yang berbahaya kalau kepala negara menjual negara untuk ibu kota negara yang nanti dimiliki negara lain kan. Jadi soal-soal semacam ini sebetulnya simple. Tetapi semua merasa bahwa ambisi Pak Jokowi harus dijaga bagus. Supaya menteri-menteri ini masih bisa bertahan. Demikian juga anggota DPR. Kalau diperpanjang itu artinya nggak perlu keluar uang. Kampanye udah duduk lagi di kursi itu dengan gaji ratusan juta per bulan. Jadi ini soal yang betul-betul dangkal. Ini pragmatisme yang sangat dangkal. Oke saya senang sekali Bung Roki karena kali ini ngobrol Anda tentang Pak Jokowi itu Anda banyak sekali memberikan saran-saran kepada Pak Jokowi dan ingin memproteksi Pak Jokowi gitu. Karena bagaimanapun Pak Jokowi pasti dia akan mungkin selamanya berkuasa. Katakanlah kalau bisa memperpanjang masa jabatannya. Itu pun juga berapa lama sih. Pasti akan ada akhirnya itu dan kita perlu selamatkan Pak Jokowi gitu ya. Karena kita tidak ingin ada tradisi. Para kepresiden-presiden kita itu dipermalukan gitu. Setelah masa jabatannya berakhir. Kita tentu saja ingin mereka tetap dalam posisi yang terhormat. Dan karena itu kehormatannya harus kita jaga. Dan kesenangan kedua saya karena Anda menyampaikan ini karena baru saja kan disahkan oleh DPR, Kau, HP Pidana. Jadi dengan begitu saya nggak mikir-mikir terus setiap kali berikutin dengan Anda. Nanti kalau akhirnya saya ucapin hal-hal yang kena delik, bilang refer pada 20 menit sebelum KAU HP itu. Jadi kita harus simpan cadangan supaya kita nggak kena kena oleh undang-undang Dungu itu. Itu memang undang-undang Dungu sebetulnya. Jadi sebelum dia masuk lembar negara, mari kita maksimalkan kritik kita dalam upaya untuk menjaga jangan sampai Republik ini berantakan. Jadi sebetulnya itu. Jangan sampai Jokowi ini. Jangan sampai FOLing, Pak. Berantakan itu. Jadi sekali lagi itu bagian dari partisipasi FNN untuk menjaga Republik ini supaya tetap sehat. Yes, dan kita terkabar semuanya dengan 0 persen. Ya, ini dia nih Pak Jokowi, 0 persen. Oke. Terima kasih telah menonton!